Intro Rapor Ivar Jenner dan Justin Hapner selama TC bersama Timnas U20 Indonesia Intro Penampilan dua pemain keturunan Ivar Jenner dan Justin Hapner bersama skuad Garuda Nusantara dalam rangkaian TC di Turki mengundang perhatian tersendiri bagi penikmat sepak bola tanah air Sebagaimana diketahui baik Ivar Jenner dan Justin Hapner telah melakoni dua laga uji coba Kedua jalan pemain naturalisasi itu dimainkan Sintayong saat Garuda Nusantara bermain imbang tiga sama kontra peremp SK dan ketika ditaklukan Al Adela FG dengan skor 0-2 Dari dua laga uji coba terlihat kualitas individu yang baik dimiliki oleh keduanya Meskipun dari kerja sama tim, Jenner dan Hapner belum terlalu padu karena baru bergabung bersama Timnas U20 Hapner terlihat lebih menonjol di laga uji coba pertama Pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu tampil percaya diri Sedangkan Jenner tampak masih merabah-rabah saat bermain di laga melawan Berm SK Kesalahan umpan dan pengambilan keputusan beberapa kali dilakukan Namun performa Jenner membaik di laga kedua meski Timnas Indonesia U20 kalah dari Al Adela Pemain Utreh U21 itu tampil percaya diri dalam mengomendoi lini tengah Sedangkan di laga kedua Hapner tampak kesulitan untuk menjalin koordinasi dengan baik bersama Gagang Rudianto dan Muhammad Ferrari Dalam formasi tiga back sejajar Berkaca pada dua penampilan awal, Jenner dan Hapner memperlihatkan punya kualitas yang mumpuni untuk menaikkan level permainan Timnas Indonesia U20 Meski begitu keduanya masih butuh waktu untuk bisa lebih menyatu dengan rekan barunya Jenner terlihat memiliki kemampuan sebagai gelandang box-to-box dengan daya jelajah tinggi dan skill apik Sementara Hapner punya kelebihan dalam hal agresivitas dan ketenangan saat Tim berada dalam tekanan Harapannya dengan adaptasi yang akan dilakukan selama pemusatan latihan baik Ivar Jedar maupun Justin Hapner Mampu menjadi jawaban kepingan puzzle strategi Sintayong yang tengah disiapkan untuk Piala Asia dan Piala Dunia U20 Pemain Timnas Indonesia yang terancam dicerat Sintayong untuk Piala AFF 2022 Pertama, Alfeandra Dewangga Awalnya, Alfeandra Dewangga merupakan pemain adalah Sintayong di lini tengah maupun pertahanan Timnas Indonesia Pemain PSIS Semarang tersebut terlibat penuh saat Tim Merah Putih berhasil meraih status runner-up di Piala AFF 2020 lalu Tetapi, semenjak perubahan skema menjadi tiga back, dia perlahan terkusur dari squad utama Dewangga beberapa kali coba ditempatkan di posisi wingback kiri Namun hasilnya tak terlalu menggembirakan Bahkan pemain berusia 21 tahun tersebut tak lagi mendapatkan panggilan saat Indonesia beruji coba dengan Kurashow pada akhir September lalu Rasanya untuk kembali ke squad Garuda dalam waktu dekat terlalu sulit untuk dikapainya saat ini Terlebih, squad Garuda akan kedatangan pemain naturalisasi yang tinggal menjalani sumpah WNI Kedua, Irvan Jaya Irvan Jaya sudah terambil bagian dalam dua laga uji coba terakhir Timnas Indonesia kontra Kurashow lalu Pemain asal Bantang itu terpaksa menepi lantaran menderita cedera retak tulang fibula saat membela klubnya Bali United Belum diketahui pasti kapan dia akan kembali ke lapangan meski sudah mulai berlatih ringan Tetapi, satu yang pasti ada banyak nama yang bisa menggantikan perannya di Timnas Indonesia Ketiga, Stefano Lilipali STI tentu memiliki pertimbangan matang saat memanggil kembali Stefano Lilipali untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Pengalaman pemain berusia 32 tahun itu dibutuhkan untuk menghadapi situasi sulit di Kuwait Tetapi pada akhirnya permainannya tak benar-benar mampu memikat hati sang pelatih Setelah menjadi pemain utama selama satu babak pada laga perdana Menit bermainnya semakin turun dalam dua laga setelahnya Tak heran bila dia sudah tak tampak di squad Indonesia yang dua kali menghadapi Kurashow beberapa waktu yang lalu Di laga tersebut, STI memanjut beberapa nama debutan seperti Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawa Jadi Walpress AFF, Maike Irapus Vita janji majukan sepak bola Indonesia Kabar pembanggakan datang dari Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasek Jen PSSI, Maike Irapus Vita Kini dia resmi ditunjuk menjadi Wakil Presiden AFF Segenar informasi, Maike Irapus Vita telah menjadi Wasek Jen PSSI sejak 2020 lalu Dia juga senter memperhatikan sepak bola wanita di Indonesia Dilansir dari laban resmi PSSI, Maike Irapus Vita terpilih menjadi Wakil Presiden AFF Melalui pemilihan dalam Kongres AFF yang di Gladysium Rep Kamboja pada Senin kemarin Nantinya Maike akan bekerja sama dengan tiga Wakil Presiden AFF lainnya Tercatat, total Wapres AFF ada empat orang sedangkan Presiden tetap satu orang Usai mengemban jabatan tersebut, Maike pun berjanji akan memajukan sepak bola Indonesia terkhusus pada sektor wanita Dia juga berharap agar selama masa jabatannya ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk Indonesia Insya Allah amanah ini bisa saya embat sebaik mungkin dan semoga dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya bisa memberikan kontribusi penting Untuk kemajuan sepak bola Indonesia termasuk sepak bola perempuan di Indonesia Tujar Maike Irapus Vita Di tengah isu sepak bola Indonesia yang harus menempuh perubahan Tentu pengalaman Maike Irapus Vita sebagai Wapres AFF Dapat ditularkan untuk menjadikan sepak bola Indonesia lebih maju lagi Terlebih PSSI saat ini tengah ditutup untuk merevolusi sepak bola tanah air dari semua sistem yang telah ada Terima kasih telah menonton!